Bagaimana menjaga api, saudara, supaya tetap menyala, supaya kita bisa hidup dalam terang? Yang pertama kita harus sama, saudara, memiliki kehidupan doa. Seorang yang hidupnya menjadi terang adalah seorang yang menjaga api Tuhan tetap menyala. Karena dia memiliki kehidupan doa yang kuat. Doa itu sederhana tiga aja. Waktu kita berdoa, kita bicara sama Tuhan, tiga hal. Apa saudara, kita say apa? Thank you. Ucapkan terima kasih, thank you Tuhan. Apa? Yang kedua apa? Sorry, minta ampun, minta maaf. Yang ketiga apa? Please, minta sama Tuhan. Soalnya bisa berdoa, saudara minta. Berdoa untuk anak-anak saudara. Pekerjaan, doakan. Waktu berdoa, percaya Tuhan jawab kok. Doa bukan cuma kita bicara sama Tuhan. Tapi doa pun yang paling penting adalah apa, saudara? Kita bisa mendengarkan Tuhan. Katakan amin. Doa bukan cuma minta Tuhan dengarkan kita. Tapi yang paling penting adalah, ya kan? Kita bisa mendengar ketika Tuhan berbicara kepada kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.